Dua unit truk terlibat kecelakaan maut di ruas jalan Tol Cipularang, km 84B, tepatnya di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, pada selasa 13 Agustus 2024 pagi kemarin. Akibat kecelakaan itu, satu orang supir truk meninggal dunia. Kanit PJR Tol Cipularang, Ibtu Dadang Setiawan menjelaskan, kecelakaan ini diduga dipicu salah satu pengemudi truk yang mengantuk. Hal itu membuat truk boks kehilangan kendali hingga akhirnya menabrak truk pengangkut pasir yang melaju di depannya. Adapun kedua kendaraan ini sama-sama melaju di jalur yang sama dari arah Bandung menuju Jakarta. Akibat benturan keras, truk boks mengalami kerusakan parah di bagian depan. Sedangkan sopirnya dilaporkan meninggal dunia. Korban teridentifikasi bernama Sarkani, warga Serang, Kabupaten Banten. Sebagai informasi, kecelakaan lalu lintas memang kerap kali terjadi di Tol Cipularang. Pada 10 Juli 2024 lalu, kecelakaan juga terjadi dari arah yang sama dengan lokasi yang hampir bergekata, yakni kecelakaan beruntun yang melibatkan 10 kendaraan sekaligus. Peristiwa kecelakaan ini terjadi di Jalan Tol Cipularang, km 85B, tepatnya di wilayah Kejamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Kecelakaan melibatkan bus PO Prima Jasa dan 9 kendaraan lainnya yang melanju dari arah Bandung menuju Jakarta. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 3 orang mengalami luka-luka. Menurut hasil penyelidikan kepolisian, kecelakaan ini diduga dipicu oleh sopir bus yang kurang antisipasi ketika melewati jalan yang menurun dan berbelok. Akibatnya, bus ini pun menabrak 9 kendaraan lain yang melanju di depannya. Jalan Lok Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia